Halo sahabat video, mungkin tidak ada serial anime yang lebih memilukan dan intens daripada Attack on Titan. Seri yang dipenuhi dengan urutan aksi yang luar biasa, daya tarik utama seri ini terletak pada protagonis karismatik dan momen emosional yang muncul dari perjuangan mereka. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas 3 momen tersedih di Attack on Titan. Simak penjelasan berikut ini. 3. Hubungan Armin, Eren, dan Mikasa adalah salah satu ikatan terkuat yang pernah ditampilkan di layar. Itulah yang membuat adegan Armin yang tampak hampir meninggal di Attack on Titan Season 3 Episode 17 menjadi sangat traumatis. Nyawa Armin sudah sangat di ujung tanduk setelah mengorbankan dirinya untuk memberi Eren kesempatan mengalahkan Titan kolosal. 2. Kita semua tahu bahwa Eren adalah seorang yang terakhir. Eren adalah pemeran utama dari seri anime Attack on Titan. Tapi, banyak juga karakter pendukung lainnya yang menambahkan kedalaman pada cerita. Seperti Connie, ia bertindak sebagai pendamping setia Eren dan yang lainnya di sepanjang seri. Setelah beberapa peristiwa, pasukan pengintai percaya bahwa Titan telah menembus Tembok Rose. Connie berangkat untuk memperingatkan desa asal tentang ancaman yang akan datang. Sayangnya, bagi Connie, upaya penyelamatannya gagal. Dalam Attack on Titan Season 2 Episode 3, terlihat desanya terlantar begitu dia tiba tanpa satu pun yang selamat kecuali satu Titan di rumahnya. Yakin bahwa Titan tersebut adalah ibunya, Connie hampir gila memikirkan keluarganya diubah menjadi Titan. Atau setidaknya, dibiarkan mati di tangan para monster. 1. Dunia Attack on Titan itu kejam dan tak kenal ampun Pada sisa satu episode pertama, disinilah momen tersedih versi kami di seri anime Attack on Titan. Setelah lari putus asa melalui jalan Shiganshina, Eren tidak berdaya untuk menyelamatkan ibunya saat ia tertimpa reruntuhan rumah mereka sendiri. Dengan air mata berlinang, Eren terpaksa menyaksikan Titan memakan ibunya dengan brutal. Rasa sakit dan penderitaan dari episode pertama ini, memicu cerita keemosional yang lebih tinggi di sepanjang cerita. Itulah 3 momen tersedih versi kami dari seri anime Attack on Titan. Menurut sahabat video, mana nih yang paling sedih? Coba kalian komentar di bawah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!